Sesungguhnya, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Begitu penting dan berharga di mata Tuhan, milik Tuhan, bahkan seperti pusaka dari Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya hari ini sebagai gereja kita membuat acara khusus karena ada Patus, dia ada Matus, dia ada Grand Valley. Tetapi tidak ada yang namanya Children's Day. Maka gereja membuat sendiri yang namanya Children's Day untuk kita rayakan bersama-sama hari ini. Kehadirannya adalah merupakan rahmat dan anugerah. Tetapi lebih lanjut kalau kita lihat di Masmos 127, bukan hanya dikatakan dia berharga di mata Tuhan, penting di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah rahmat dan anugerah. Tetapi masuk ke ayat yang empat kita diingatkan, juga menuntut tanggung jawa buat kita semua. Teristimewa orang tua dan tentu juga kita sebagai gereja bersama-sama. Di ayat 4 ini sesudah, anak-anak itu diperumpamakan seperti anak panah. Dan disini dikatakan seperti anak-anak di tangan para pahlawan. Itu berarti pemanah itu adalah pahlawan. Dan siapa pemanah itu? Tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Bukan anak panah itu sendiri maunya kemana. Lalu siapa orang tua itu dalam perumpamaan ini? Orang tua adalah seperti busur panah. Yang harus memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang merentangkannya dan meluncurkan anak panah itu di dalam sasaran. Dan sasaran itu berasal dari Allah itu sendiri. Itu perumpamaan yang dipakai di dalam Masmur 127. Jadi sedara mari kita dalam rayakan cilta sendiri ini. Kita menyadari bersama. Anak adalah anugerah Allah. Tetapi sekaligus juga hari ini kita sadari. Juga merupakan amanat. Bukan hanya anugerah. Tetapi juga amanat dari Tuhan. Yang membawa pesan dari Allah. Berupa sebuah perintah dan kewajiban. Bagi setiap orang tua. Untuk mengajarkan kebajikan dan kebijaksanaan. Yaitu menumbuh kembangkan anak-anak yang mirip Tuhan itu. Akan menjadi insan-insan yang hidup di dalam kasih. Dan berlimpah di dalam kebajikan. Tetapi hari ini sesudara kita berbeda dengan dunia. Tidak demikian artinya bagi Tuhan. Alkitab mengajarkan justru sebaliknya. Maka mari kita pahami. Apa yang dikata ajarkan Alkitab mengenai kebijaksanaan itu. Apa itu? Bijaksana. Kalau orang disebut bijaksana dalam kamus itu. Diartikan selalu menggunakan akal budinya. Menggunakan pikiran sehatnya. Berdasarkan pengalamannya dan pengetahuannya. Jadi orang bijaksana dalam orang yang berilmu. Tahu. Tajam pikiran. Pandai. Cermat. Itu menurut kamus. Cakap bertindak apabila menghadapi kesulitan. Kata ini disinonimkan dengan arif. Artinya cerdik pandai berilmu. Tahu. Tajam pikirannya. Dari itu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sesuai dengan apa yang dipahami dunia mengenai bijaksana. Dan berapa banyak kita orang Kristen yang hanyut dalam falsafah dunia ini. Sehingga fokus kita kepada anak-anak lebih kepada segenap daya dan upaya kita. Yang kita curahkan. Agar anak-anak kita itu menjadi cerdik pandai. Menurut ukuran dunia ini. Seperti kamus besar bahasa Indonesia. Sedara mengusahakan bagaimana anak-anak kita itu pandai. Cerdik dan pandai. Namun sesedara. Hari ini firman Tuhan. Memperingatkan kita. Betapa berbahayanya bagi iman kita. Apabila kita memahami kebijaksanaan itu. Seperti dunia. Alkitab sesedara mengajar kita untuk memahami kebijaksanaan justru secara berbeda. Alkitab mengingatkan kita. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana. Seperti kamus tadi. Berasal dari pengalamannya saya ini. Punya banyak pengalaman saya ini pandai. Saya punya banyak pengetahuan. Dan menganggap dirinya bintang. Lihat di Yesaya pasal 5.21. Celakalah. Dan banyak kita orang tua tidak menyadari. Bahwa kita mengajarkan banyak falsafah kepandean dunia. Tetapi pada akhirnya akan membawa rubuhnya damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Manusia berusaha keras untuk menjadi bijak atau memiliki kebijaksanaan menurut duniawi. Yaitu pandai, cerdek, modern. Semakin petah lidahnya. Semakin pandai membantah orang. Termasuk membantah orang tuanya. Merasa badirinya hebat dan pandai menurut ukurannya. Padahal Alkitab, saudara, mengajarkan yang sebalik. Yaitu kepada kesetiaan, kepada kebenaran lama. Yaitu kebenaran yang datang dari Tuhan. Mulai dari tahun 1800-an. Ada seorang yang mempengaruhi budaya seluruh dunia. Namanya adalah filsuf, yaitu Ralph Waldo Emerson. Kalau saudara, belajar filsafat. Kalau saudara, Ralph Waldo Emerson ini memimpin suatu keraan filsafat yang baru. Yang dikenal dengan Transcendentalisme. Transcendentalisme. Dulu kita menganggap yang Transcendentalisme itu adalah Tuhan. Tetapi dengan filsafat baru mulai dari tahun 1400-an. Ralph Waldo Emerson mengajarkan Transcendentalisme itu artinya menentang kebenaran lama. Yang saya katakan tadi. Bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan. Sebaliknya menyatakan bahwa kebenaran berasal dari pemahaman pribadi. Emerson menulis demikian. Dengan meyakini pikiran Anda sendiri. Percaya bahwa apa yang benar bagi Anda dalam hati Anda itu benar bagi semua manusia. Jadi berasal dari dalam diri kita harus benar bagi orang lain juga. Itulah yang disebut jenius. Dan dalam penilaian Alkitab orang yang demikian ini bukan orang yang bijak. Tetapi orang yang menganggap dirinya bijak. Menganggap dirinya bijak. Kita lihat di Amsal 26 ayat 5 dan 12. Jalan orang bodoh itu lurus bijak dalam anggapannya sendiri. Amsal 12 ayat yang ke-15. Tetapi itulah jenis menurut Transcendentalisme. Jungkir balik. Jungkir berbalikan dengan kesimpulan dari Emerson ini. Sedangkan kita mengajarkan kebijaksanaan yang sejati. Yaitu kebenaran yang berasal dari atas. Bukan dari dalam diri kita. Dari atas. Bijaksanaan itu KTN. Dipilih dalam bahasa Indonesia. Siapa sana itu? Bukan sini. Bijaksanaan itu. Yaitu Tuhan itu sendiri. Bukan dari dalam bijaksini. Dari diri sendiri. Hanya Allah pencipta segalanya yang layak disebut Transcendent. Untuk tidak dikantikan dengan Transcendentalisme beralih dari dalam. Yaitu diri setiap pribadi manusia. Orang yang mengabaikan penciptanya. Bukan orang yang jenis. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dengan jalanku. Transcendentalisme. Jalanmu itu dengan rancanganku. Gisai 55 ayat 9. Sehingga firman Tuhan berkata. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan pengertianmu sendiri. Bukan Transcendentalismemu sendiri. Dan janganlah bersadar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang dikatakan jenis oleh Rabu. Waldo Emerson. Akui lah dia. Akui dia. Dalam segala lakumu. Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Menurut Rabu Emerson. Tetapi takutlah akan Tuhan. Dan mari kita sadari itu jungkir balik kebijaksanaan menurut dunia. Dengan apa yang dikatakan Alkitab. Banyak kekacauan. Banyak pertimbangan. Banyak perbantan dalam rumah tangga. Karena orang menjadi bijaksini. Bukan bijaksana. Dan semua menjadi bijaksini. Sehingga Matius 16 ayat 23. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu bijaksini. Inilah yang merangsang sedara. Orang menjadi petah lidahnya. Semakin pandai berbatah-batahan satu dengan yang lain. Berlaga, bersaing, berkompetisi. Saling tuding. Saling cerca-mencerca. Saling melecehkan. Membrantah dengan fasih. Orang yang bijaksana sesedara. Secara Alkitab ya. Adalah orang yang memiliki sikap. Justru seperti Rasul Paulus berkata. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Padahal itu yang dimaksudlah. Dengan filsafat. Transcendentalisme. Kebenaranku sendiri. Setiap orang jenis. Kalau mampu berdiri dengan kebenarannya sendiri. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan iman. Dan percaya. Itu yang dimaksud. Bijaksana. Di dalam firman Tuhan. Filipi Pasar 309. Maka. Rasul Paulus berkata. Kami menawan segala pikiranku sendiri. Karena bukan dari dalam diri kita sendiri. Aku menawan segala pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu bijaksana. Kebijaksanaan itu ada di atas. Dan kami siap sedia. Dalam pimpinannya. Yakin. Sesedara Bapak. Yang bodoh. Ini dikatakan di dalam kebenaran Oretus. Karena dia dianggap tidak jenis lagi. Dengan sikapnya seperti itu. Tetapi Rasul Paulus berkata. Yang bodoh dari Allah. Bodoh dalam tanda petik. Menurut dunia itu bodoh. Lebih besar hikmannya. Daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah. Yang dianggap lemah dari dunia ini. Lebih kuat daripada manusia. Karena itu berasal dari penciptaan. Maka sedara mari kita ingat. Apa artinya mengajar kebijaksanaan kepada anak-anak. Ulangan pasal 4.5 dengan 6. Yang tadi kita baca. Ingatlah. Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Kata Musa. Kepada seluruh jemaat Israel. Umat Israel. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri. Yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukan itu dengan setia. Sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu. Nah itu maksud kebijaksanaan. Kalau kita menuruti Tuhan. Mendengar Tuhan. Itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu. Dan akal budimu. Makam Asmur 119.97.98 berkata. Betapa ku cintai Tauratmu ya Tuhan. Aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Jadi sedarai. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Sangat jelas. Yaitu firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ini bacaan kita itu tiga injil. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ini dari atas sedara. Bijaksana sedara. Dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan itulah amanan Tuhan. Bagi setiap kita. Orang tua dan kereja. Untuk mengajarkan kebijaksanaan. Kepada anak-anak kita. Apa yang sedara ajarkan selama ini dengan anak-anak kita. Jadi fokus kita. Betapa berbahaya. Kalau kita hanya mengajarkan kepadian. Itu sangat penting. Kepadian sangat penting. Tetapi kalau dia tidak memiliki dasar dan fondasi. Kebijaksanaan. Sebagai mana yang dikatakan firman Tuhan. Semuanya itu justru akan dipakai untuk membantah. Anak-anak memang harus mengejar kepadian. Tetapi hari ini kita ingatkan. Tetapi hari ini kita ingatkan. Tetapa berbahaya ada kepadian. Apabila tidak ada di dalam bingkai dan fondasi. Kebijaksanaan. Sebagai mana yang dimaksudkan firman Tuhan. Maka ajarkan kebijaksanaan. Lebih dari segala-galanya. Jangan juga balik menjadi sekunder. Dan mengajarkan semua hal yang indah dunia ini. Dan firman Tuhan hanya sekunder bagi anak-anak kita. Sebagai mana dikatakan ulangan pasal 6 yang tadi kita baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Yaitu firman Tuhan. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Dimana kita mengajarkannya. Tiap-tiap hari bahkan dikatakan. Ada di dahimu itu berarti. Bukan hanya dengan mulut. Dalam teladan hidup kita. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Itu berarti setiap waktu, setiap saat. Inilah yang terutama. Yang hakiki. Untuk kita ajarkan kepada anak-anakmu. Haruslah juga engkau mengikatkannya. Sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan yang pada tiang rumah. Pada pintu gerbangmu. Kenap hidup kita sendiri. Menjadi contoh dan teradal dari anak-anak. Untuk kita hidup bijaksana. Bagi kita buka hati kita. Setiap orang tua. Harus terus-menerus menyatakan kepada anak-anakmu. Sebagaimana yang dikatakan Yosua pasal 1 yang 8. Anak-anakku. Janganlah engkau lupa. Memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Itulah yang harus kita katakan kepada anak kita. Terus-menerus anak-anakku. Sekali ini janganlah engkau lupa. Untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan renungkan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian. Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu. Anak-anakku. Kuangkan dan tegukkan hatimu. Jangan kejut dan tawar hatimu. Ikuti Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kau. Kemanapun kau pergi. Darah itulah contoh pengajar dan kebijaksanaan kepada anak-anakku. Bijaksanaan secara Alkitab dia berarti. Berpengetahuan atau mengetahui firman Tuhan. Luas dan dalam. Itulah sebabnya kita mengadakan PA. Pendalaman Alkitab. Lebih luas. Lebih dalam. Mampu mengolah perenungan refleksi atas hidup kita ini di bawah terang firmannya. Mampu menyusun pikiran dan menguji pikiran itu juga di dalam terang firman Tuhan. Jadi singkatnya sudara bijaksana adalah mengetahui apa yang baik, yang digendaki Tuhan, dan melakukannya. Sesederhana itu. Itulah orang yang bijaksana. Itulah yang akan membuat anak-anak kita sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Tahu diri. Berapa banyak Alkitab berbicara manusia yang tidak tahu diri siapa dirinya di hadapan Tuhan dan sesama-nya. Sehingga tidak tahu bersyukur dan bersyukur dan berterima kasih baik kepada Tuhan maupun kepada orang tuanya ataupun kepada sesama-nya. Berapa banyak orang-orang tidak bisa menghargai orang lain. Hanya pandai petah lidahnya itu membatang. Alkitab juga berkata berapa banyak anak-anak akan bisa membuat pertimbangan yang baik. Sebab mereka itu tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Tidak punya dasar firman Tuhan. Tidak mengambil keputusan baik untuk jadi dirinya, untuk apapun dalam kehidupannya. Tidak ada pegangan. Sekiranya mereka bijaksana, itu berarti mereka punya firman Tuhan. Tentulah mereka mengerti hal ini. Dan memperhatikan bagaimana kesudahan mereka. Bisa mengatur, meluangkan, dan membuahkan waktu. Itu kita baca, pembacaan kita pertama. Ajar kami menghitung hari-hari kami semikian. Dengan mengingat dalam perang firman Tuhan. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berapa banyak kita menjadi bodoh. Orang sedang mengejar dunia dan Yesus berkata. Hai, kamu orang bodoh. Hari ini juga nyawamu diambil. Untuk apa semua yang kamu kumpulkan di dunia? Orang yang bijaksana menahan perkataannya. Orang yang berpengertian kepala dingin. Siapakah diantara kamu yang bijak dan berakal budi? Bukankah iya dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah-lebutan. Bisa membuat pilihan. Bisa membuat keputusan yang tepat. Waspada terhadap apapun. Berjaga-jaga. Mampu mengasihi Tuhan dan sesak. Itulah buah yang akan keluar dari setiap bijaksana. Maka ases darah mari kita terima anugerah Tuhan anak-anak. Tetapi sekaligus juga hari ini kita diingatkan amanat Tuhan dari kita semua. Untuk kita lebih bersungguh-sungguh. Mengajarkan bijaksanaan. Apabila kita sungguh-sungguh. Mengajarkan bijaksanaan. Dengar ini janji Tuhan buat kita semua. Janji Tuhan. Yang akan menyukakan hati kita semua. Anak yang bijak. Sesuai dengan hati kita. Anak yang bijak karena kita mengajarkannya. Mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal. Adalah kedukaan bagi ibunya. Berapa banyak saudara yang sedang mengalami hal seperti ini. Karena saudara-saudara mengajarkan bijaksanaan kepada anak-anak saudara. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya. Tetapi orang yang bebal akan menghina ibunya. Amin.